selamat datang di channel drawing with elwa di video kali ini saya akan membuat tutorial cara menggambar pemandangan yang sangat-sangat simpel menggunakan ibis paintx jangan lupa untuk share hasil karya remake kalian di Instagram dan tag akun at drawing with elwa dan apabila kalian suka dengan video ini klik like dan share ke teman-teman kalian Oke langsung ke tutorialnya seperti biasa pertama-tama saya akan membuat background kali ini dengan warna pink menggunakan tools ember cat lanjut buat layer baru kemudian ubah warnanya menjadi warna ungu gelap seperti ini pilih kuas digital pen gambar garis pola bentuk gunung di kanvasnya seperti ini kemudian warnai dengan ember cat lanjut buat layer baru kemudian ubah warnanya menjadi sedikit lebih gelap dan buat garis pola bentuk gunung lagi di bagian depan garis pola bentuk gunung lagi di bagian depannya seperti ini warnai dengan ember cat lanjut buat layer baru lagi kemudian ubah warnanya menjadi sedikit lebih gelap terang seperti ini lalu pilih kuas airbrush normal lalu gambar garis pola bentuk gunung lagi di bagian depan dan warnai dengan ember cat pindah ke layer gunung paling depan dan aktifkan alphalock ubah warnanya menjadi lebih terang seperti ini lalu pilih kuas airbrush normal tambahkan highlight di bagian bawah gunungnya seperti ini kemudian lakukan langkah yang sama pada kedua layer gunung yang ada di depannya oke jika sudah gabung ketiga layer gunung tadi kemudian buat layer baru ubah warnanya menjadi warna ungu yang sangat gelap lalu pilih kuas rumput pakis lanjut gambar pohon evergreen di bagian bawah seperti ini dengan cara tap secara terus-menerus sampai kuasnya menjadi tebal seperti ini buat warnanya menjadi sedikit lebih gelap untuk memberikan variasi warna pada pohon evergreennya lalu gabung layer pohon evergreen dengan layer gunungnya dan buat layer baru kemudian pindahkan ke bagian bawah layer gunung copy warna pink pada background dan buat warnanya menjadi lebih terang seperti ini pilih kuas digital pen dan aktifkan alat menggambar lingkaran buat lingkaran dan warnai menggunakan ember cat oke mataharinya sudah jadi kemudian pindahkan mataharinya ke bagian belakang gunungnya seperti ini lanjut aktifkan alphalock pada layer mataharinya kemudian copy warna pink pada background lalu pilih kuas airbrush normal jangan lupa untuk mematikan alat menggambar lanjut bagian bawah mataharinya akan saya pudarkan menggunakan warna yang sama dengan warna backgroundnya kemudian buat layer baru lalu ubah efek layarnya dengan cara menekan tombol normal dan pilih efek layar gunakan warna putih tambahkan highlight atau efek cahaya pada bagian mataharinya oke lanjut gabung layer highlight dengan layer mataharinya kemudian buat layer baru dan pindahkan ke bagian bawah layer matahari pilih kuas digital pen dan aktifkan alat menggambar lingkaran buat lingkaran lalu warnai menggunakan ember cat turunkan kapasiti layer lingkaran menjadi 30% lalu pindahkan lingkaran tadi ke bagian belakang mataharinya lanjut copy layer lingkaran lanjut copy layer lingkaran tadi kemudian pindahkan ke bagian bawah lalu turunkan kapasitinya menjadi 20% dan perbesar ukurannya perbesar ukurannya lanjut copy layer lingkarannya lagi lalu pindahkan ke bagian bawah turunkan kapasitinya menjadi 10% dan perbesar ukurannya lanjut copy layer lingkarannya lagi pindahkan ke bagian bawah turunkan kapasitinya menjadi 5% dan perbesar ukurannya pindah ke layer matahari dan gabung semua layer yang ada di bawahnya kecuali layer background pilih kuas airbrush normal dan jangan lupa matikan alat menggambar tambahkan highlight di bagian tengah mataharinya seperti ini lanjut pindah ke layer background copy warna pink pada background buat warnanya menjadi lebih gelap lalu tambahkan efek gradasi di bagian atas langitnya seperti ini geser warnanya ke warna ungu geser warnanya lagi geser lagi geser lagi kemudian ubah warnanya menjadi lebih gelap di bagian atas selanjut gunakan warna putih pilih kuas glitter 1 tambahkan titik-titik bintang di bagian atas langitnya seperti ini tersebut 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 ternyata di bagian atas langitnya di bagian atas langit nelan bebergine dari bagian atas Lanjut, pilih kuas dipain kasar Kemudian aktifkan tools paksa pudar Lalu panjang awal jadikan 0% dan panjang akhir jadikan 100% Dan pilih alat menggambar garis Buat garis bintang jatuh di bagian langitnya seperti ini Terakhir, satukan semua layer Selesai, terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Sub indo by broth3rmax